The Tale of Frost Episode 5 Sebenarnya, Eric sudah berusaha untuk mendekati Yimei, namun selalu ada saja halangannya hingga akhirnya mereka bisa duduk bersampingan dan mengobrol meskipun hanya sebentar. Di setelah mengobrol, Zhen Huan menghubungi Yimei untuk menjemputnya, namun ketika ia akan duduk lagi di tempat duduknya, tempat duduknya telah ditempati rekannya sehingga ia mau tidak mau mengatakan akan pulang, namun ditahan dan di akhirnya ia mengikuti sampai selesai. Ketika akan pulang, Yimei sedikit bete sebab rekannya selalu menempel pada Eric, untungnya Zhen Huan telah tiba sehingga ia segera pulang. Selama dalam perjalanan, Eric menghubungi Yimei untuk menunjukkan kepeduliannya. Terima kasih telah menonton! Esok paginya, Yimei dan Zhen Huan sedang memakan es krim dan menunggu dokter catik, yaitu si Xiaowei, untuk berlibur bersama. Dan Yimei mulai berperan sebagai muk di antara mereka berdua. Namun, demi katanya, Yimei tetap harus membuat mereka dekat, tetapi alhasil malah Zhen Huan kakinya menjadi cedera. Terima kasih telah menonton! Esoknya, Yimei dengan asisten Tina bersiap untuk pergi bekerja. Sedangkan Zhen Huan yang masih sakit kakinya, ia tetap berada di rumah, dan tanpa terduga datanglah Xiaowei untuk mencenguknya, yang membuatnya sangat senang. Zhen pun bertanya, apakah kau kesini karena sebagai dokter yang ingin mengamputasi kakiku? Tentu, kata terakhir yang diucapkan Xiaowei membuatnya sangat-sangat bahagia. Terima kasih telah menonton! Sedangkan Zhen Huan mengalami suasana kecanggungan dengan Xiaowei. Zhen Huan pun mengajaknya untuk menuju ke rumahnya untuk makan bersama, namun Xiaowei belum siap untuk ikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tiba di tempat tujuan, Yimei dengan asisten Tina menuju ke tempat pameran seni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di pameran seni, mereka berdua mengobrol bersama hingga sampai malam. Akhirnya, mereka pun berpisah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun, Xiaowei tidak menjawabnya hingga Zhen Huan sampai keluar. Xiaowei pun menyusulnya dan lalu mereka berdua mengobrol bersama. Dan Xiaowei mengatakan bahwa pertama kali mereka bertemu, sebenarnya ia baru putus 3 bulan yang lalu dari pacarnya. Tentu Zhen Huan kaget, namun ia tetap harus tenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedangkan Erik, ia menuju tempat di mana ayahnya telah menyuruhnya. Dan ternyata orang tua mereka, eh orang tua Erik itu tidaklah akur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!